Intro Selamat sore saudara bagaimana kabar anda? Selama 30 menit ke depan anda menyaksikan kompas kalbar bersama saya Kresensia Aprila. Seperti biasa kami sudah menyiapkan informasi untuk anda berikut 3 diantaranya. Intro Kejaksaan tinggi kalbar menahan 3 tersangka dalam kasus korupsi pupuk di Dinas Pertanian Kalimantan Barat. Intro Bebepo melaksanakan uji formalin dan boraks di sejumlah pasar juadah di Pontianak. Intro Semangka Inul, andalan saat berbuka yang manis yang murah meriah. Intro Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat menahan 3 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan pupuk orea dan NPK di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat Rabu Sore. Akibat kasus ini negara diduga merugi sebesar 13,6 miliar rupiah dari dana APBN tahun anggaran 2015. Kejaksaan tinggi Kalbar masih mendalami kasus korupsi pengadaan pupuk orea dan NPK di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura atau PPTH Provinsi Kalbar pada tahun 2015 lalu. Rabu Siang Kejati mengumumkan inisial 3 dari 5 orang tersangka yang ditahan untuk kasus ini. Mereka adalah JR, ISK, dan AS. Dalam kasus ini petugas mencurigai adanya penyalahgunaan Wewenang dalam pangku anggaran sebesar 76,3 miliar rupiah yang diduga telah menyebabkan kerugian negara lebih dari 13 miliar rupiah. Sebelum menahan 5 tersangka, Kejati Kalbar memanggil 5 orang saksi, namun hanya 3 orang yang memenuhi panggilan itu dan 3 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Direktur CV Berkausaha Mandiri Berinisial JR yang merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia pupuk. Pegawai Dinas PPTH Provinsi Kalbar Berinisial ISK dan Ketua Pogja Pengadaan Barang dan Jasa Berinisial AS. Ketiga tersangka ditahan di lokasi terpisah, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Pontianak dan Diesel Tahanan Mapolda Kalbar. Pemisahan lokasi penahanan bertujuan agar penyelidikan berjalan objektif dan para tersangka tidak saling mempengaruhi. Ada 5 orang tersangka dan hari ini penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan. Tujuannya penyidik melakukan penahanan semata-mata untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara di tahap penyidikan ini. Mudah-mudahan dengan langkah yang dilakukan ini, maka kita targetkan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari terhitung hari ini, berkas perkara ini dapat diselesaikan. Kejaksaan Tinggi Kalbar berencana memanggil ulang dua tersangka untuk melanjutkan proses penyelidikan. Kejati memastikan akan menuntaskan kasus ini sebelum 60 hari, yang merupakan batas waktu penahanan sebelum diajukan ke persidangan. Kandasnya kapal motor Bukit Raya di Muara Jungkat secara tidak langsung menandakan bahwa pengerukan di Muara Jungkat mutlak dilakukan. Kementerian Perhubungan telah menyiapkan dana sebesar 60 miliar rupiah untuk dua kali pengerukan di Bui 3 dan 4. Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak saat ini sedang mempersiapkan pengerukan di Muara Jungkat, titik yang menjadi lokasi kandasnya KM Bukit Raya Jumat lalu. Untuk tahap awal, KSOP akan melakukan tender untuk memilih perusahaan yang akan melakukan pengerukan di Bui 3 dan 4 Muara Jungkat. Ada dana sebesar 60 miliar rupiah yang telah disiapkan untuk melakukan pengerukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dana ini bersumber dari Kementerian Perhubungan. Jadi ke depan kan kita akan melakukan pengerukan, mungkin dua minggu ke depan kita akan melakukan pengerukan dan kita akan fokus di Bui 3 dan 4 untuk dikeruk gitu Pak ya, sampai minus 5 LWS. Jadi ke depan kita harapkan untuk sampai draft 5 itu aman lah gitu ya. Pengarukan melibatkan siapa aja itu? Pengarukan daerah ada apa? Oh enggak, itu tender, tender yang nasional dan nanti kita akan mengawasi di sini. Menurut rencana, setelah perusahaan pengelola proyek terpilih, maka pengarukan akan mulai dikerjakan pada pertengahan bulan Juni tahun ini. Kandasnya kapal motor Bukit Raya beberapa waktu lalu semestinya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak. Berdasarkan pemetaan dari Dishub Kominfo Kalimantan Barat, Bui 3 Muara Jungkat termasuk titik rawan. Sehingga nahkoda benar-benar dituntut mematuhi rambu dan lebih berhati-hati. Pasca kandas Jumat lalu, KM Bukit Raya memang telah berhasil dievakuasi. Kapal yang dapat mengangkut hingga 1.600 penumpang ini bahkan telah berlayar lagi. Namun yang penting dicermati adalah bagaimana agar kejadian ini tidak terulang kembali. Berdasarkan pemetaan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat, kondisi alur muara jungkat terutama Bui 3 memang termasuk lokasi rawan. Titik yang sama yang menjadi lokasi kandasnya KM Bukit Raya ini mengalami sedimentasi material laut yang cukup tinggi, sehingga pengurukan alur muara harus konsisten dan dilakukan berkala. Meski Kementerian Perhubungan telah mengagarkan dana Rp60 miliar per tahun untuk menguruk muara jungkat, Dishub Kominfo menilai intensitas pengurukan harus ditingkatkan. Semua alur sungai yang ada di Kalimantan Barat itu, itu semua sedimentasinya cukup ekstrim lah. Maka oleh karena itu di perairan alur Kapuas itu setiap tahun diadakan pengurukan. Nah, kebetulan pengurukan sungai Kapuas ini nanti baru akan dilakukan pada bulan Juni ini. Ya, bulan Juni ini setiap kontraknya mereka akan kerja, mulai ada pengurukan itu mulai dari alur sungai Kapuas. Menceremati kondisi ini, Dishub Kominfo menghimbau agar para kapten kapal lebih waspada dan menaati rambu-rambu yang telah ditempatkan, terutama mendekati lebaran saat ini, di mana arus transportasi penumpang dan barang relatif meningkat. Ainul Yakin, Iksan Kinajar, Kompas TV, Pontianak. Rabu pagi, sebanyak 350 prajurit Ionif Rider 641 diberangkatkan ke Timur Leste untuk menjalankan operasi pengamanan perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste di NTT. Para prajurit akan ditempatkan di 21 pos perbatasan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kasedam 12 Tanjung Pura memimpin pelepasan 350 orang prajurit Ionif Rider 641 di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, Rabu pagi. Para prajurit ini akan bertugas menjaga perbatasan Indonesia dan Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. Berangkat menggunakan KRI Teluk Boneh 511, mereka nantinya akan ditempatkan di 21 pos pengamanan perbatasan di bawah naungan Kodam 9 Udayana. Selama 9 bulan para prajurit ini akan bertugas menjaga kedaulatan NKRI dan mencegah berbagai tindakan ilegal masuk ke Indonesia melalui border. Para prajurit Ionif Rider 641 ini juga akan melaksanakan tugas pembinaan wilayah pertahanan. Satuan ini adalah Satuan Rider. Satuan Rider itu adalah Satuan Kebanggaan Angkatan Darat. Jadi tentunya kita banyak berharap bahwa Satuan ini nanti dapat melaksanakan tugas dengan baik, berhasil, dan mengharumkan nama Satuan itu sendiri. Prajurit Ionif Rider 641 diharapkan dapat berkontribusi dalam sejumlah isu keamanan global dan regional, misalnya pemberantasan terorisme dan menyikapi era perdagangan bebas saat ini. Secara garis besar di perbatasan RIRDTL ini ada dua sektor, sektor timur dan sektor barat. Kami yang di 641 Rider ini, Rider 641 Beruang ini melaksanakan tugas di sektor timur. Siap memutahkan sampai dengan pos yang terakhir di Nananoy. Ada 20 pos dan 1 pos Satgas, Mako Satgas. Sama seperti Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, NTT yang berbatasan langsung dengan Timur Leste pun memiliki potensi ancaman keamanan yang tidak boleh dianggap remeh. Sebut saja perdagangan narkotika dan barang-barang ilegal hingga perdagangan orang atau human trafficking. Agungi Dura, Kompas TV Pontianang Asosiasi Perunggasan Bantah Isu Monopoli Harga Daging Ayam. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda setelah jeda tetap saksikan Kompas Kalbar. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Kalbar. Bagi Anda yang biasa berbelanja di Pasar Tengah, mungkin bingung dengan mencari ke mana para pedagang langganan yang kini berjualan. Untuk mempermudah Anda, kami punya satu liputan berikut ini. Bukan rahasia lagi, pedagang-pedagang Pasar Tengah punya pelanggan yang tidak sedikit jumlahnya. Namun ketika para pedagang ini direlokasi selama perbaikan pasar, Anda yang sudah hapa lokasi lapak favorit Anda, tentu sedikit bingung mencari. Nah saudara, sebenarnya ada beberapa titik yang menjadi tempat relokasi sementara. Di antaranya Jalan Mahakam, Pelabuhan Senghi dan Barito. Kawasan Mahakam khusus untuk pedagang elektronik dan alat pertukangan. Sementara pedagang ikan asin, perabotan rumah tangga dan plastik diarahkan ke kawasan Pelabuhan Senghi. Sedangkan warung makan, pakaian jadi, sepatu sendal, kaset serta pangkas rambut dipindahkan ke Jalan Barito. Satu di antaranya adalah Iswandi yang membuka jasa pangkas rambut ini. Mulai Senin lalu, ia telah pindah ke Jalan Barito. Namun tarifnya tidak berubah, tetap 15 hingga 20 ribu rupiah per orang. Iswandi beruntung karena para pelanggannya sebagian sudah mengetahui kepindahannya dan mulai datang ke lapak barunya ini. Saya setelah pindah ini sangat bersyukur karena saya mengharapkan sementara ini perlangganan saya lah yang terutama kan. Kalau untuk mengharapkan yang silahnya yang baru, kemungkinan ini belum lah gitu ya kan. Mungkin tidak tahu satu bulan ataupun dua bulan ke depan, baru mungkin silahnya, bisa lah silahnya ramai. Meski pembeli perlahan mulai datang, para pedagang berharap pembangunan pasar tengah segera selesai. Mereka pun tak sabar ingin melihat penataan pasar tengah yang lebih baik. Seperti yang dijanjikan pemerintah kota Pontianak. Nah, jika anda sudah mulai ingin mencari keperluan lebaran, tempat-tempat relokasi pasar tengah ini bisa anda tuju. Soal harga, tak perlu khawatir. Di sini, anda bahkan sudah dapat membeli sehelai baju baru hanya dengan harga 15.000 rupiah. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menggelar inspeksi mendadak di beberapa pasar juadah di Pontianak Rabu Siang. Sidak ini bertujuan menertibkan makanan yang mengandung formalin dan boraks. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memulai inspeksi mendadak mereka ke pasar juadah yang terletak di pelataran Masjid Mujahidin Pontianak. Belasan tempat penitipan takjil berbuka puasa di kawasan itu pun menjadi target pemeriksaan. Petugas mengambil satu persatu sampel untuk diuji kandungannya, terutama terkait penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Pengujian dilakukan terutama pada kue yang berwarna mencolok, gorengan, sayur mayur jadi, serta air olahan susu kedelai dan air kelapa. Selain pasar juadah di sekitar masjid, petugas juga melakukan inspeksi di Pasar Dahlia, Pasar Kemuning, Pasar Teratai dan kawasan Siantan Pontianak Utara. Karena mereka ini kan bukan pedagang permanen, mereka ini hanya penjual dadaan, hanya sesaat. Dan yang menjual ini banyak yang dititip-titip sama ibu-ibu yang buat di rumah. Jadi kita lakukan pembinaan, makanya kita bekerja sama dengan pengelolanya yaitu pengurus Masjid Mujahidin. Karena mereka akan tahu alamatnya di mana, nanti kita lakukan pendekatan, kita berikan pembinaan. BBPOE menyatakan pada tahun 2014 lalu, tim sempat menemukan hampir 62 persen makanan yang dijual mengandung boraks dan formalin. Jika dalam hasil uji ini nantinya makanan ditemukan positif mengandung bahan berbahaya, maka pedagang yang bersangkutan akan diberikan peringatan dan pembinaan. Saudara, naiknya harga daging ayam sempat memunculkan isu monopoli harga yang dilakukan pengusaha. Namun isu ini dibantah Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalimantan Barat. Menurut AAP, kenaikan harga lebih dipengaruhi naiknya harga bibit ayam yang saat ini mencapai Rp8.000 per ekor. Harga bibit ayam saat ini menyentuh angka Rp8.000 per ekor. Padahal normalnya anak ayam ini hanya dijual Rp4.000 atau Rp5.000 per ekor. Kenaikan harga disebabkan para peternak mandiri harus membeli dari para tengkulang atau pengusaha penjual bibit ayam. Sementara harganya telah dinaikkan sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Secara tidak langsung kenaikan harga bibit ayam pun berpengaruh pada harga jual daging ayam potong. Saat ini ayam potong dari peternak dijual seharga Rp24.000 per kilogram dan dijual pada pedagang dengan harga Rp26.000 per kilogram. Menurut Ketua Harian Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalbar, Suriyaman, harga daging ayam potong dijual para pedagang di pasar maksimal dengan harga Rp28.000 sampai Rp30.000. Namun apabila menemukan harga daging ayam potong yang mencapai Rp35.000, AAP menilai hal itu masih di batas harga yang wajar dan tidak terkait dengan isu monopoli harga atau permainan harga di tingkat pedagang. Sebenarnya persaingan sehat sih, tidak ada permasalahan. Yang penting kan tergantung mekanisme pasar. Kalau permintaan sedikit, persediaan banyak mereka pasti menurunkan harga. Tapi kalau permintaan banyak, persediaan sedikit ya otomatis mereka menaikkan harga gitu. Selain karena naiknya harga bibit ayam, pemicu naiknya harga daging ayam potong karena banyak peternak mandiri yang bangkrut akibat anjoloknya harga daging ayam potong beberapa bulan lalu. Sehingga stok yang ada di wilayah Kalimantan Barat sedikit, sedangkan permintaan sehat bulan Ramadan sangat tinggi. PMSTT, Kompas TV, Pontianang Warga Komplek Teluk Mulus, Jalan Adesucup, Toka, Bupaten Kuburaya mulai kehabisan persediaan air untuk mandi dan mencuci. Sepekan terakhir, air lading dari PDAM Kuburaya tidak mengaliri perumahan mereka. Muklis adalah satu dari beberapa warga komplek Teluk Mulus Blok X yang sudah beberapa hari ini tidak lagi memperoleh pasokan air bersih dari PDAM Kuburaya. Di rumah Muklis, aliran air bahkan sudah sama sekali tak mengalir, meski sebuah mesin pompa sudah dipasang di saluran utama aliran air. Akibatnya, ia terpaksa berhemat menggunakan air bersih yang tersisa di tempat penampungan airnya. Ya, dalam beberapa hari ini sejak masuki bulan Ramadan ini memang tidak selancar sebelumnya. Dan memang terutama di Teluk Mulus, di gang pendidikan ini memang air itu sering mampat, tidak ngalir. Dan itu membuat kesulitan lah untuk masyarakat yang ada di gang pendidikan ini, terutama untuk cuci, kemudian mandi. Tidak jauh berbeda dengan Muklis, tetangganya Kasimun juga menunjukkan stok persediaan air untuk keperluan rumah tangganya yang juga semakin sedikit. Warga mengaku sepekan terakhir air leding di perumahan mereka tak mengalir. Muklis dan Kasimun sebenarnya terbilang beruntung karena masih sempat menampung beberapa liter air. Banyak warga lain yang akhirnya beralih untuk mandi ke Sungai Kapuas karena kehabisan air. Dari Sungai Kapuas. Kenapa mandi di sana? Leding tidak jalan, tidak lama tidak jalan. Karena disedot pun tidak mau jalan, apalagi tidak disedot. Ngalir pun tidak. Jadi hari-hari bapak mandi tetap ke Sungai? Tetap ke Sungai, tetap ke Sungai. Tapi pembayar tetap kami bayar, Pak, biarpun tidak ini. Warga mengaku tak berharap air dapat mengalir setiap saat. Namun setidaknya aliran air dapat terjatwal sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menampung air. Dalam keterangannya di salah satu koran daerah, Direktur PDAM Tirta Raya Kuburaya Uray Wisata membenarkan tersendatnya pasokan air. Menurut PDAM, macetnya aliran air disebabkan pompa yang rusak di kawasan itu. Ainul Yakin, Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak. Siva belum bisa operasi hidrosefalus karena keterbatasan biaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Dr. Haji Samion HRMPD, Rektor IKIP PGRI Pontianak. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa Ramadan 1437 Hijriah. Semoga Allah SWT menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alami. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stemik Pontianak, Tahun Akademik 2016-2017. Daptarkan segera diri Anda Direktorat Stemik Pontianak, Jalan Merdeka No. 372 Pontianak. Waktu pendaptaran, gelombang pertama tanggal 16 Mei sampai dengan 14 Juli 2016. Gelombang kedua tanggal 25 Juli sampai dengan 18 Agustus 2016. Stemik Pontianak, kita masuk bersama! Terakreditasi institusi dan program studi teknik informatika, nilai akreditasi B. Makanya buruan ke Puskesmas, obatnya gratis. Ayo, jangan lupa ambil obat pencegah vilariasis di Puskesmas dan pos minum obat terdekat. Mikir. Buruan dong. Jika Anda ingin terhindar dari resiko cacat seumur hidup akibat penyakit kaki gajah serta terkena cacingan, pastikan minum obat pencegah kaki gajah dalam program Belkaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rusti Kamtono, wakil wali kota Pontianak, beserta keluarga dan jajaran pemerintah kota, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1437 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor IKIP PGRI Pontianak, mengajak untuk bergabung sebagai mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Tahun Akademik 2016-2017. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Kalbar. Seorang balita pengidap hidrosefalus terpaksa hanya dirawat seadanya di rumah. Keterbatasan biaya membuat orang tua bayi malang ini harus menunda operasi yang memerlukan biaya 80 juta rupiah. Arshifa Ajwazahra, putri pasangan Fajar Widianto dan Artiyah ini sudah menderita hidrosefalus sejak berumur 2 bulan. Kejanggalan pertama kali disadari oleh kedua orang tuanya yang melihat perubahan bentuk kepala sang anak. Saat ini usia Shifa sudah menginjak 1,5 tahun dan kondisi kepala Shifa semakin membesar. Saat ini lingkar kepalanya mencapai 70 cm. Shifa memang dilahirkan secara prematur pada 23 minggu kehamilan sang ibu. Saat itu ia sempat dirawat di inkubator selama 9 hari. Namun gejala-gejala hidrosefalus masih belum terlihat. Satu-satunya jalan untuk kesembuhan Shifa saat ini hanyalah operasi. Namun hal itu tertunda karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk tindakan medis itu. Fajar Widianto, ayah Shifa, hanya bekerja sebagai karyawan tidak tetap yang berpenghasilan pas-pasan setiap bulannya. Sementara biaya operasi mencapai 80 juta rupiah, belum termasuk biaya pasca operasi dan obat-obatan yang diperlukan. Winsananya mau dioperasi tanggal 20 Juli 2016. Kita sambil nunggu dana-nya, pengalangan dana, dana-nya cukup. Terus kita laksanakan proses pengobatan. Kalau di rumah saya rawat sendiri, mandi sendiri. Untuk perawatan mutin cek ke dokter itu ada apa? Itu belum ada. Terakhirnya waktu dia usia 4 bulan, waktu pengajakan pertama 5 bulan. Sampai saat ini orang tua Shifa tengah berupaya mencari tambahan uang untuk mengobati putri mereka. Mereka pun berharap pemerintah kota Pontianak maupun donatur lainnya bersedia membantu untuk membiayai operasi yang seharusnya berlangsung pada bulan Juli nanti. Bagi Anda yang ingin membantu Shifa, Anda dapat menyerahkan bantuan Anda ke rumahnya di Jalan Wono Baru, Gang Madiyosari No. 12. Anda juga dapat menghubungi ayah Shifa di nomor telpon 085-3489-22000. Saudara, beberuka puasa memang paling nikmat jika menikmati buah yang manis. Nah, salah satu buah yang sedang menjadi primadona di Pontianak saat ini adalah semangka inul. Harganya yang murah membuat semangka berbentuk lonjong ini ramai di bulu pembeli. Nah, saudara, Anda pasti tidak asing dengan namanya buah semangka. Di kota Pontianak ada namanya buah semangka inul. Buah ini sangat digemari oleh masyarakat kota Pontianak apalagi pada saat bulan Ramadan tiba. Buah semangka yang rasanya manis, gurih, dan Anda bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Semangka inul Semangka inul, itulah sebutan untuk buah semangka yang satu ini. Berbeda dengan semangka pada umumnya yang berbentuk bulat, semangka inul lebih lonjong dan memiliki kulit berwarna hijau tua. Semangka inul terkenal dengan rasanya yang manis namun berbiji banyak. Hampir setiap Ramadan tiba, semangka inul selalu menjadi idola. Apalagi harganya murah meriah. Satu kilogram hanya dibanderol lima ribu rupiah. Salah seorang pedagang yang memanfaatkan semangka inul untuk mencari rezeki adalah Hendry. Dalam sehari, ia mampu menjual lima ratus kilogram semangka inul. Saudara, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara memilih semangka yang manis dan renyah. Nah, di sebelah saya ada Bang Hilary yang akan menunjukkan kita bagaimana cara memilih semangka yang renyah. Bang, boleh dijelaskan Bang? Kita tinggal memilih yang besar, itu sudah kelihatan kalau di dalamnya manis dan renyah. Itu menurut saya. Kalau yang besar? Bang, kalau misalnya semangka yang kecil seperti ini Bang? Yang kecil bisa jadi tergantung dari buahnya. Tergantung dari buah? Seperti apa Bang? Dari subur enggaknya. Kalau enggak subur itu kadang panennya cuma dapat 300 kilo. Itu enggak subur. Jadi manisnya agak kurang gitu. Kalau subur manisnya agak renyah. Bang, boleh dilihatkan Bang? Dibuka gitu. Ini aja Bang. Nah, saudara. Beginilah tekstur semangka yang manis dan renyah. Anda bisa mencobanya bila Anda membeli semangka di luar sana. Baguslah Anda, Kompas TV Pontianak. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Kalbar. Saya Kresensia Prila undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.